Yuhuu! Welcome back to my channel, it's me Serena Nelson So today I'm back with a new video And today I'm not alone, karena aku ditemenin sama Beka Hari ini Beka kembali lagi guys, di video aku Jadi hari ini kita mau ngapain Beka? Mau drive thru McDonald menu terbaru Yes, dalam rangka 17 Agustus, ulang tahun Indonesia Jadi kita, eh jadi McDonald ngeluarin menu-menu Nusantara guys Jadi rasa-rasa Indonesia ya kan Bek Kalau tahun lalu, kalau nggak salah tuh ada burger cabai hijau Terus burger apa, yang lain-lain gitu Nah kali ini tuh mereka ada ngeluarin burger nasi goreng Penasaran banget gak? Penasaran banget Penasaran banget, karena kayak burger nasi goreng maksudnya apa sih? Apa dagingnya tingganti nasi, apa gimana gitu ya? Iya So guys, kalau kalian penasaran, ikutin terus Pokoknya ini mudah-mudahan video bakal seru banget Karena menu barengnya tuh ada lumayan banyak ya kan Mulai dari burger, ice cream juga ada, minuman juga ada Jadi ikutin terus So guys, kita langsung mau drive thru aja Tapi sebelum itu harus ngapain dulu Bek? Like video ini, subscribe channelnya Kak Sasa Join the Yuhu Squad Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya Supaya kalian selalu ternotif setiap Sasa upload video baru Dan kita langsung aja drive thru sekarang Oke, let's go Guys, kita udah sampe Tinggal pesen aja Loh, mereka belum pasang disini loh, jangan bilang gak ada Oh ada disebelahnya Mbak mau cobain menu baru dong Gimana? Mau cobain apa sih bagian nasi goreng? Boleh Itu dia paketnya sama apa aja? Dia kentang dengan minum Kentangnya yang biasa ya? Bukan yang kari itu ya? Mbaknya mau kentang gulali, gula goli Kentang gula goli? Iya Boleh, boleh Permen gulali Guys, masa katanya ada ini? Ada apa tuh? Kentang gula goli Kentang gula goli Rasa gulali Berkenan lagi goreng Gula goli itu maksudnya rasa gulali? Iya Gula goli itu maksudnya rasa gulali mungkin Sebentar ya mbak Oke Gule-guli mungkin gitu Mungkin gule ya, gule-guli Kebayang gak sih kalau misalnya kentang goreng gulali? Iya, makanya aku bingung Ternyata mbak ada yang gulali-gulali Oke, oke Ada lagi tambahannya? Udah itu aja mbak Ngagetin aja mbak ini Totalnya Rp92.000 kebandingan Oke Ternyata Ternyata kentang gulai gurih Oh Kita dengernya gula goli Kayak gulali gitu Kayak kaget sendiri gitu Ternyata gulai gurih Kalau gulai gurih aku udah tau emang ada di Instagram Ini kan By the way guys Di video kali ini kita tuh nyobain makanannya dulu Nanti di video selanjutnya Yang mungkin pelayang besok atau lusa Kita bakal cobain Minumannya Yes Dan ada ice cream juga So Jangan lupa tungguin video Udah dateng lupanya Terima kasih Oh my god Tau gak ini hot bag Minumannya Ini soda asam jawa Aku tuh gak suka asam jawa sebenernya Tapi udah kita coba ya Aku gak suka soda Itu sodanya apa gak sih? Perih gak sih? Kita coba nanti ya Oke Jadi guys Pokoknya kalian ikutin terus Jangan lupa besok tungguin Besok atau lusa Pokoknya aku bakal upload Kita cobain ice cream-ice cream lainnya Sudahlah gak patuh saatnya tuh Gila guys Ini dibawah tuh kayak Kayak warnanya gelap banget Di bawah diaduk juga agak susah Nah atasnya baru Ini kayak Coca-Cola Udah lama gitu Tau gak sih? Iya Tapi disitu merah Disini kuning gitu Disini kayak warna teh Iya Disitu kayak warna Coca-Cola Coca-Cola lama Kita cobain ya Aku duluan Apa kamu duluan? Muka sarin aja Oke Bismillahirrahim Gimana sih rasanya? Enak sih kalo gak ada sodanya Serius? Kayaknya rasanya tuh asam jawa banget Kayak permain kalian tau gak sih Permain apa tuh? Permain asam jawa Kayak permain gitu Itu rasanya kayak gitu Tapi enak Cuman kayaknya Karena aku emang kurang suka asam jawa Jadi Ya biasa aja Asam jawa tuh biasanya dipake Bawah air asam tobek Kamu tuh sayur asam gak? Eh abis guys guys Abis guys Sedot dia guys Rasanya enak kalo gak ada sodanya Karena sodanya perih Disini aku Nah ini disclaimer ya Memang mereka gak suka soda Jadi bukan karena Apa ya Memang dia gak suka soda Karena katanya sakit Di tonggorokan ya Tapi asam jawa nya enak By the way guys Si soda asam jawa ini Bisa kita pesen terpisah Ataupun di satu paket Kalo misalnya kalian pesen Paket nasi goreng yang tadi tuh Beri goreng nasi goreng Kalian bakal dapet minuman ini Dengan kentang gulai gurih Kentang gulai gurih Bukan gula goli ya Bukan gula goli Bukan gula goli guys Kita salah Ada mbaknya ngomong salah Atau kita salah denger sih Mbaknya ngomong salah Ini orang gak mau dibilang salah Memang iya Aku dengernya Gula goli Kalo dia betulan bilangnya Gulai gurih Pasti dengernya gulai gurih Bukan gula goli Karena pas kita berdua pula Sama-sama dengernya gula goli guys Ya udahlah Oh my god Kaget aku sempang Ya kasih Oke Eh atau aku Makasih ya Makasih ya mbak Salah-salah Ternyata maksudnya kenal aku Halo mas Kalo nonton Jadi kita nih akhirnya Eh wangi banget deh Guys Ujan padahal ini baru aja dateng Gimana dong Sehatnya itu Kok by the way ada tiga ini ya Yaudah guys Kita tunggu hujan sebentar Nanti baru kita update lagi sama kalian ya Guys Sumpah ini wangi banget Bergernya Sedangkan masih hujan Jadi kita gak bisa Video dulu Gak bisa nyobain Bisa lah Eh ke wangi apa tuh gak Ke wangi indomie dah Enggak Iya ke wangi indomie tau Enggak Eh sumpah ke wangi indomie banget Harusnya ada burger indomie gitu kan Collab ya McDonald collab sama indomie ya Iya Guys Kita udah ngomong panjang Ternyata gak nyala Oh my god Jadi sebenernya kita mau ngasih tau guys Jadi ini tuh Bungku Belang lagi Jadi bungkus ininya Bungkus bagarnya itu Gemes Beda warnanya merah putih Terus tulisannya Nasi goreng Nasi goreng Nasi goreng Nasi goreng Nasi goreng Nasi goreng Ada ininya Ada batiknya Kan beg Makanya lucu Gitu Terus adikah om bilang apa Kenapa ini cuman di Indonesia aja Kenapa gak ke luar negeri Gitu katanya Iya juga ya Karena kan biar orang-orang Tau taste Indonesia Terus nanti Yang di luar negeri Negara lain Juga buat kayak gitu Oh gitu guys Yaudah nanti Doakan ya guys Supaya kita jadi pemilik Biar kita ganti menunya Oke guys Mbak Sabar Iya Dia udah sabar Ujan lagi Udahlah itu Ini aku Tunggu lu Lu kebayang gak sih guys Sudah kita pegang Tapi hujan tiba-tiba Kayak Udah aku nge-span Squish aja Udah udah menghabis Tunggu lu Udah gak sih Udah gak sih guys Slow banget Kata dia Ini dia Ketua pilih ini Karena ini tuh perfect Katanya Si rotinya Jadi kayak squishy Tak apa Memang mirip kayak squishy Tuh Liat deh Jadi guys Bedanya burger spesial Sama yang gak spesial Itu bedanya cuma Yang regular maksudnya Bedanya cuma di telur aja Kalau yang biasa itu Tanpa telur Kalau yang spesial Ada telurnya Jadi lebih tebel gitu Sumpah wanginya Kayak indomie tau Kok gitu Bukanya enak Pedas Pedas Kayak bukan nasi goreng Guys Tenggata Burger-nya pedas banget BK tuh gak tahan pedas banget Dia bisa tahan Tapi ini kayak pedas banget gitu Menurut dia Jadi So far Kayak bukan nasi goreng Aku makan rotinya aja deh Yang ini lebih enak Karena itu Karena ada telurnya Jadi kayak gak terlalu Berasa Sausnya gitu Rotinya enak guys Kamu gimana Kalau gak pedas Bisa jadi enak Terus Bisa jadi ya Terus Tapi rasanya Gak mirip kayak nasi goreng Iya jujur Ini gak kayak nasi goreng Sama sekali ya kan Bek Atau mungkin Nasi goreng Nasi sate Gata juga sih Tapi aku gak Gak bisa 1% sure Kalau ini tuh sate juga sih Karena emang Gak kayak sate Cuma pedasnya itu Kayak pedas nyisa Ngerti gak sih Guys Jadi ternyata Caranya tuh kayaknya gini ya Kayaknya ini tuh Harus di shake-shake sama ini Karena ada tulisan shake-shakenya Jadi kenteng gorengnya Kenteng goreng biasa Terus ditambahin bumbu gini Jadi kita langsung taruh aja Kayaknya di shake di plastik bag Di paper bagnya deh Jadi aku mau tumpain aja gini ya Tumpain ke dalam dia Dia bubuk gitu sih Pedas gak sih Wanginya kayak wangi gue deh Oke oke Shake 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 Jadi guys dia tuh kayak gini Maaf ya kalo gak terlalu keliatan Pokoknya dia tuh kayak gini setelah di shake Kayak kentang biasa kok Ya kayak kentang biasa tapi di shake gitu lah Oke kita cobain ya Bismillahirrahmanirrahim Tadi rasa aku rasa Aku udah rasa bumbunya Enggak pedes Oke Bismillahirrahmanirrahim Ini kari Ini gak kayak Iya gulanya kari mirip Enak sumpah enak Rasanya tuh kayak rasa kari gitu Ini mengingatkan aku wanginya ya Mengingatkan aku Kari di kede mama di Malaysia Sumpah Ini enak banget Wanginya tuh Wanginya tuh Bukan kari kede Aku gak tau nama kedenya apa Tapi yang dia Ada patung kayak gini tuh Yang golden Didepannya itu kan ada kede-kedenya gitu kan Terus aku makan itu rotinya Kuahnya ini kan Nah yaudah iya Kayak kuah kari nya Cane Cane di Malaysia Enak banget Guys pokoknya gila ini kentangnya enak banget Menurut kita berduanya Bek Kayak unik banget juga sih Nah kalo asem jawa ini kan Gak semua orang suka Ada golongan orang suka Dan ada yang enggak Nah sepertinya kita tuh yang gak suka Ini kenapa hujannya Allah hujannya gak berhenti berhenti guys Makin terus So guys By the way tadi karena hujan banget Terus banget kayak gak bisa ngomong sama sekali Di video takutnya kalian gak denger sama sekali Makanya kita ke mall Sekalian mau belanja juga Jadi kayaknya videonya sampai sini dulu Ikutin terus guys Jangan lupa kita masih ada nge-review beberapa menu McDonald's lagi Ada ice creamnya Ada durian latte dan lain-lain Pokoknya kalian jangan Ada di part 2 Ada di part 2 Tungguin terus ya guys Thank you so much for you guys yang udah nonton Jangan lupa like video ini Subscribe Jangan lupa juga guys Nyalain loncengnya Supaya kalian selalu tertentif Setiap Sasa Aku sedia baru So guys Thank you so much for you guys yang udah nonton We'll see you guys in part 2 Bye Bye Mwah